bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum ketemu maning bro karo bukan teknisi laptop handal kali ini kita akan menservice laptop asus ini otope kerusakannya mati total tidak bisa switch ini langsung saja bro ini sebenarnya Hai ini sebenarnya sudah dibongkar ya jadi kita buka jenuh terus kita coba tes nyalakan ya nyalakan nah ini adaptornya ya adaptornya disana ini colokannya kita colokan ada angka 2 bro gerak bro 0,02 berarti sebenarnya tegangan masuk nih coba kita switch ini switchnya juga sudah dilepas ini switchnya ini kita tekan tidak ada reaksi bro tidak mau nyala Hai untuk mengetahui kerusakannya apa berarti kita harus mengetahui syarat utama supaya laptop nyala itu apa aja ya berarti kita langsung bongkar aja ini nanti kita telusuri satu-satu ada mungkin ada satu atau dua atau lebih syarat yang enggak jalan untuk supaya laptop hidup ya Oke kita cabut lagi nih ya kita bongkar saja dari casingnya ya Baik Bro ini motherboardnya sudah kita lepas yaa hai 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 Cek satu-satu Untuk Syarat hidupnya laptop Apa aja Ini kita colokan dulu Karena ini Di Adapter itu menunjukkan Ada tanda-tanda Tegangan Fin masuk Kita colokan Ini kan Jadi 0,02 Kemungkinan 19 volt masuk Kita cek aja Yang pertama kita cek adalah Fin DC in dulu ini 19 masuk kesini Tidak Oke 19 masuk ya Terus Kesini Masih masuk Nah ini Gerbangnya ini Masuk tidak Kesini 19 voltnya Masih masuk Kesini Ke gerbang Kedua Masuk Terus di Elko 19 volt Masuk Tidak ini Masuk ya 19 voltnya ya Kemudian Kita tes lagi Di Switch Di kaki Switch Switch Switchnya ini Ada Tegangan 3,3 Ada ya Kita switch Dia Hilang Tegangannya Kalau Tidak Hilang Pemungkinan Switch Terusak Kalau Hilang Kita tekan Hilang Berarti Switch Normal Kita tekan ya Nah ini Kita tekan Switch Apa Tegangan Jadi 0 Kita lepas Tegangan Jadi 3,3 Kita switch Lagi Nah Ternyata Tetap Tidak Mau On Tidak Nyala Terus Disini Dekatnya Ini ada Namanya IC Lead LED IC LED Atau IC Hole Di Kaki Yang Dua Ini Harus Ada Tegangannya 3,3 Juga Kita Cek Ya Ada 3,2 Betul Yang Disebelahnya Yang Disebelahnya Ternyata Dia Cuma 1,6 Normalnya 3,3 Ini Cuma 1,6 Ini Kemungkinan Yang rusak Ini Untuk Mencoba Ngetes Rusak Apa Nggak Ini Bisa Kita Hubungkan Dulu Dengan 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 Apa Ini Probe Ya Kayak Gini Supaya Keluar 3,3 Semuanya Bisa Nggak Apa Apa Ini Terus Kita Coba Kita Switch Nyalan Ini Oke Bro Ternyata Mau Nyala Ya Bro Ini Nyalain Ini Juga Lampu Nyala Bro Kita Matikan Dulu Oke Mati Ya Kita Coba Lagi Penasaran Ini Kita Tancapkan Kita Switch Lagi Ternyata Nggak Mau Bro Kalau Kita Hubungkan Seperti Ini Ini Kan 3,3 Ada Yang Sampingnya Nggak Ada Berarti Ini Kita Hubungkan Saja Kita Switch Nyala Bro Nih Ini Juga Amper Baik 0,57 Kemungkinan Permasalahan Cuma Ada Di Ini Komponen Ini Nih Kayak gitu Ini Nanti Kita Ganti Sebelum Kita Ganti Kita Coba Dulu Ke Layarnya Mau Tampil Apa Tidak Cuma Se zij control Si P Tampil mari kita coba bro ini sudah kepasang layarnya mudah mudah tampil ya bro tidak ada trouble lain ya kita tancapkan adapter terus kita gabungkan ini kaki sini kita switch on oke bro ternyata tampil bro berarti kerusakan hanya di komponen ini aja bro komponen ini nanti kita ganti dengan yang normal insya Allah laptop apakah normal kembali begitu kira-kira caranya bro untuk service motherboard laptop ini yang mati total tidak mau switch ternyata IC yang disini ya bro jangan lupa bro jangan lupa bro untuk subscribe like share komen di channel kita sampai jumpa lagi sampai ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati